Intro Buah dikenal sebagai makanan yang sangat baik bagi tubuh Lantaran memiliki beragam kandungan vitamin Namun tidak bagi anda yang memiliki kadar gula yang tinggi Lantas buah apa saja ya yang harus dihindari Oleh orang dengan diabetes Semua buah boleh asal tidak terlalu matang Kenapa? Karena derajat kematangan buah itu menentukan kadar gula yang berada di dalam buah itu Artinya orang diabetes itu kan kadar gulanya yang mau kita kendalikan Jadi janganlah makan buah yang pertama terlalu matang Karena kalau buah terlalu matang kadar gulanya sudah tinggi Pertama itu Kedua Kan tadi saya bilang harus karbohidrat kompleks Kompleks itu mengandung serat Jadi kalau makan buah Pilih buah yang seratnya tinggi Buah yang seratnya tinggi apa? Apel Pir Jeruk Tapi dimakan sama apa? Kalau apel Pir makan sama kulitnya Kalau jeruk Makan ampasnya Kenapa? Karena di kulit buah Seratnya tinggi Jadi sebenarnya Orang diabetes itu boleh Makan buah apa saja Cuma satu yang gak boleh Duren Karena apa? Karena orang kita makan duren pasti yang wangi Yang wanis sekali Itu yang gak boleh Buah yang boleh buat orang diabetes Adalah buah yang tidak terlalu matang Contoh Anda mau makan pepaya Jangan pilih buah pepaya yang merah sekali Yang seperti itu Jangan terlalu matang Kemudian Apa lagi? Pisang Pisang ini memang tinggi gula Tapi kalau Anda makan pisang yang masih ada ijo-ijoanya Kadar gulanya belum terlalu tinggi Buah yang paling direkomendasi buat penderita diabetes Alpukat Kenapa? Karena di dalam alpukat Ada kandungan lemak Lemak yang sehat Yang namanya asam lemak omega 9 Kemudian apa lagi? Buah yang dianjurkan Apel Pir Tapi apel makan dengan kulitnya Karena kulit itu mengandung serat Penyerapan dari gula di dalam saluran cernak diganggu oleh serat yang ada di kulit apel Makan nanas? Boleh Boleh Tapi jangan nanas yang sudah terlalu matang atau nanas madu Buah salak? Boleh Seperti ini Boleh Tapi jangan makan salak gula pasir Tapi kulit ari salaknya jangan dikupas Karena itu adalah serat Kemudian Anggur Boleh gak? Boleh Tapi jangan terlalu banyak Karena anggur kan manis Gulanya tinggi Berapa banyak? Tergantung kadar gula Darahnya orang tersebut Kalau dia tidak terlalu tinggi Sehari boleh Lantas Bagaimana mengatur pola makan Bagi orang dengan diabetes Agar imunitasnya dapat tetap terjaga Makanan yang harus diperhatikan pada orang diabetes Ingat 4 J Pertama jumlah Jumlah makanan yang mengandung karbohidrat Jangan terlalu banyak Kemudian jumlah makanan yang mengandung lemak jahat Tidak boleh banyak juga Kenapa? Karena orang diabetes itu hati-hati Bukan sekedar kadar gula darah yang tinggi Tapi dia bisa terjadi yang namanya Kolesterolnya tinggi Triglyceridanya tinggi Nah ini yang bahaya Orang lupa Hanya ngatur makan buat nurunin gula Tapi makanan Yang mengandalkan kadar lemak di tubuh Dilupakan Jangan Jadi kalau orang ngatur makan buat orang diabetes Harus lengkap Lengkap dengan apa? Lengkap dengan makanan yang rendah lemak Lemak jahat dihindari Tapi lemak yang baik Harus dikonsumsi Apa? Yang tadi saya bilang Asam lemak omega 9 Yang ada di mana? Minyak jahitun Minyak kanola Buah alpukat Buah jadwal Jadwal makan orang diabetes gimana? Orang diabetes makan minimal 5 kali sehari Kalau bisa 6 kali Tapi jumlahnya Tidak terlalu banyak Sedikit, 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 sedikit Kenapa mesti 6 kali? 5 kali, 6 kali Karena orang diabetes Yang bahaya itu Gula darahnya ngedrop Gula darahnya rendah Jadi kita harus bikin Orang diabetes itu Kadar gula darah selalu stabil Nah Agar kadar gula darah selalu stabil Harus sering makan Tapi jumlah makanan Harus dikontrol Jangan berlebihan Yang ketiga Jenis Jenis makanan Harus dipilih Dipilih yang bagaimana Tidak makan gula Gula hanya boleh buat bumbu masak Karena kalau anda makan gula Anda kena diabetes Kadar gula darah pasti melonjak Kemudian yang tidak boleh Makan lemak yang jahat Lemak jahat itu apa? Makanan digoreng Digoreng itu yang bagaimana? Yang tidak boleh Yang digoreng dengan minyak sangat banyak Satu kali Bahan makanan yang direndam Atau istilahnya Deep